Halo, sahabat rusni. Kembali lagi pada saya, Dr. Norman, trikus umum indonesi, spesialis perio di Rumah Sakit Perni. Nah, saya ada pertanyaan nih, pembersihan karang gigi apa yang terbaru, yang tidak terlalu sakit, dan nyaman di pasien? Penasaran kan? Yuk kita tonton sampai habis video ini. Jadi, definisi dari scaling gigi adalah membersihkan karang gigi yang di rongga mulut kita, yaitu mengurangi. Mengurangi loading bakteri. Membersihkan karang gigi ini, sebutnya adalah scaling gigi. Nah, scaling gigi ada terapi suportifnya, disupport dengan apa? Yaitu dengan laser. Jadi, terapi yang terbaru ini adalah scaling dengan laser. Sinal dari radiasi laser ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, dapat mengurangi rasa nyilu pada saat pengerjaan, dan mempunyai sifat antibakteri. Jadi, pada saat setelah pengerjaan pun mengurangi terjadinya infeksi. Dan, habis itu, sinar dari radiasi laser juga mempunyai sifat-sifat yang mengurangi sedasi. Jadi, pada saat kita melakukan tindakan, itu lebih dibilangnya painless. Dan, tidak lupa juga, pada saat kita mau membersihkan karang gigi, jangan lupa untuk melakukan pembersihan karang itu 6 bulan sekali. Kenapa scaling itu penting pada 6 bulan sekali itu? Karena pada saat bulan ke-1 hingga ke-6, itu terjadi penumpukan atau pertumbuhan bakteri yang biasanya tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Yang biasa, makanya perlu diperlukan kunjungan dengan dokter gigi atau dokter profesional untuk membersihkan karang giginya. Efeknya, kalau kita tidak membersihkan karang gigi secara rutin, akan terjadi penumpukan bakteri sehingga menyebabkan gigi menjadi terinflamasi atau bengkak. Nah, dibiarkan terus, nanti akan menjulur lagi ke kerusakan tulang atau yang dibilangnya dari gigi fitis ke periodontitis. Jadi, kita harus sangat aware dan sangat menyadari betapa pentingnya membersihkan karang gigi ini dan kunjungan ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Oke, demikiannya video edukasi dari saya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut, makan makanan yang bergisi, dan datang ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk kontrol rutin. Dadah, sahabat rusni. Sampai jumpa di video selanjutnya.